Profil Pelayanan Publik Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacau Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacau merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melaksanakan tugas pengelolaan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal dengan luas wilayah kawasan pelabuhan 30,7 hektare. Sejak beroperasi pada 20 Mei 1994, Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacau telah melayani masyarakat dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Kami terus berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin komplek. Wujud nyata upaya kami dalam menciptakan pelayanan publik yang paripurna adalah dengan ditetapkannya keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 162 tahun 2023 tentang penetapan pelayanan terpadu Satu Atap atau PTSA pada Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan bergabungnya 18 instansi dan lebih dari 30 layanan pada PTSA-PPS Cilacap, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pengguna. Kami menyediakan berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan pengguna di mana setiap pelayanan dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Setiap pelayanan telah ditetapkan dan dijamin dalam sebuah standar pelayanan dan SOP yang telah disepakati bersama. Dalam menunjang pelayanan yang baik, PPS Cilacap telah membangun sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna layanan. Penyediaan sartras ini juga didesain untuk memudahkan kelompok rentah. Berikut adalah sarpras PPS Cilacap yang mendukung pelayanan insklusif dan ramah kelompok rentah. Menyediakan informasi pelayanan secara online yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang dapat memudahkan pengguna kelompok rentah. PPS Cilacap juga telah menjalin kerjasama dengan sekolah luar biasa negeri Cilacap dalam hal pelatihan bahasa isyarat bagi petugas pelayanan, ketelibatan dalam FKP, serta monef sartras ramah kelompok rentah. Pelayanan ramah kelompok rentah disusun dengan memberikan pelayanan yang khusus dan memudahkan bagi pengguna kelompok rentah. Di antaranya, layanan Mantep Express, yakni layanan jemput dan antar dokumen bagi pengguna kelompok rentah. Di era digital ini, PPS Cilacap memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Sri Kandi PPS Cilacap, kasih Sri Kandi, telah terintegrasi dengan aplikasi terpusat Sijaka, DJPT, dan Simponi, Kementerian Keuangan. Integrasi ini memungkinkan penghitungan biaya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang lebih akurat, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meminimalisir potensi kesalahan atau kekurangan pembayaran PNBP. Pengguna layanan dapat mengakses informasi ini untuk memonitor persaran biaya PNBP yang harus dibayarkan, serta mengestimasi biaya yang perlu dikeluarkan. Kasih Sri Antasena, sistem layanan terpadu satu adaptor integrasi, merupakan aplikasi yang digunakan dalam PTSA yang memuat fitur antrian, call center, progress tracking, dan menu pengaduan masyarakat. Tujuan pengembangan dilakukan untuk memudahkan pelaku usaha melakukan anti-pericinan untuk kedatangan dan keberangkatan kapal secara online, dan melakukan tracking progress pelayanan yang diajukan. Pengembangan Sri Antasena sudah dilakukan dalam versi Android, dalamnya mengintegrasikan seluruh layanan yang ada di PTSA, termasuk instansi lain yang telah tergabung dalam PTSA. Aplikasi Sri Antasena juga telah disesuaikan dan dilengkapi dengan fitur-fitur memenuhi standar aksesibilitas web yang diberikan oleh WCAG, sehingga dapat diakses oleh semua individu, khususnya bagi kelompok rentah. Simata Pari merupakan platform digital informasi capaian kinerja PPS Cilacap yang digunakan sebagai alat untuk memonitor capaian kinerja dan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Alba Kora Aplikasi layanan informasi data kapal bongkar adalah platform digital yang menyediakan informasi real-time mengenai informasi kapal bongkar di pelabuhan. Aplikasi ini mencakup data tentang lokasi dan jadwal rencana kapal bongkar, serta informasi penting lainnya, sehingga memudahkan pengguna untuk dapat memantau dan mengelola proses bongkar secara efisien. Dengan Alba Kora, pengguna dapat mengakses informasi yang akurat dan terkini, meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional di pelabuhan. Inovasi-inovasi PPS Cilacap lainnya sebagai berikut. PPS Cilacap lainnya sebagai berikut. PEMBAT Kora Menyediakan berbagai informasi publik melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. Terdapat jenis informasi yang disediakan. Informasi berkala. Informasi tersedia setiap saat. Informasi serta merta. Informasi dikecualikan. Website PPID juga menampilkan berbagai layanan, inovasi, dan proses permohonan informasi untuk mendukung transparasi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi sesuai kebutuhan melalui saluran yang telah disediakan. Dalam memberikan pelayanan, kami tentunya mengajak masyarakat dalam mengawal dan memberikan penilaian sebagai evaluasi atas kinerja pelayanan publik yang dilakukan oleh PPS CELACA. Melalui survei kekuasaan masyarakat dan forum konsultasi publik. Pengaduan Masyarakat PPS CELACA menyediakan media pengaduan baik online maupun offline. Pengelolaan pengaduan ditangani oleh tim penanganan pengaduan PPS CELACA secara cepat dan tepat. Prestasi Pelayanan Publik PPS CELACA Kami bangga dengan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada kami. Berikut adalah beberapa tesimoni dari mereka yang telah merasakan manfaat dari layanan kami. Saya Willy mengurus dokumen di PPS CELACA Sudah sekitar 4 tahun. Pelayanannya semakin ke sini semakin baik, semakin cepat, dan petugasnya semakin lama. Namanya Pak Iksan, ini mau melapor perangkatan. Jadi proses perujian bagus, cepat. Ya karena serba online sekarang sih ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!